Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebab nama-nama Allah itu adalah gambaran dari karakter ataupun sifat Allah. Yang kedua adalah dengan memahami dan mengerti nama-nama Allah itu akan memperkaya perbendaharaan doa-doa kita. Supaya doa-doa kita menjadi doa yang efektif berkembang dan hidup penuh kuasa. Haleluya. Sebagai contoh misalnya Jehovah Rafa Allah penyembuhku atau Allah pemulihku. Bagaimana saya mengaplikasikan atau menerapkannya di dalam doa saya. Bagi kamu yang sakit katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya aku disembuhkan sebab aku punya Jehovah Rafa Allah penyembuhku. Bagi kamu yang sedang hancur pekerjaanmu, usahamu atau perusahaanmu sedang mengalami kebangkrutan. Datang kepada Tuhan katakan dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata aku tidak akan pernah tergeletak sebab Tuhan pegang tanganku dan angkat aku. Sebab ia Jehovah Rafa Allah yang memulihkan aku. Bagi engkau yang mungkin sedang bergumul dengan rumah tanggamu. Yang sedang berada pada titik terendah penuh dengan persoalan pergumulan. Dan engkau datang kepada Tuhan. Katakan Tuhan aku percaya bahwa engkau Allah yang menyatukan keluarga. Engkau Allah yang memulihkan keluarga. Yaitu Allah Jehovah Rafa yang memulihkan haleluya. Terus gunakan nama-nama Allah. Dan akhiri doamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah berdoa.